rute bus terjauh di Indonesia ini dia teman-teman bus PM TOH perusahaan otobus asal Aceh yang memiliki rute dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ke Pulau Jawa tak tanggung-tanggung jarak yang ditempuh lebih dari 3000 km dan bisa memakan waktu sampai tujuh hari perjalanan sebagai penikmat transportasi umum tentunya saya penasaran gimana sih rasanya naik bus dengan rute terjauh di Indonesia dan demi mengobati rasa penasaran saya akan rute bus terjauh di Indonesia ini kali ini saya akan melakukan perjalanan bersama bus PM TOH dari Solo menuju ke Banda Aceh tentu akan banyak cerita pengalaman baru dan bahkan kejadian-kejadian yang yang tidak kita duga-duga sebelumnya ya Oke penasaran gimana keseruan perjalanan kali ini dan kira-kira ada cerita apa aja ya Mari kita sama-sama simak video trip bersama PM TOH ini sampai tuntas ya Selamat menonton selamat menonton selamat menonton perjalanan ini saya mulai dari kosan saya tempatnya di Malang ya dari kosan saya naik gojek dulu untuk menuju ke pul Rosalia Indah Malang dari Malang rencananya saya akan naik travel high GPS Rosalia Indah yang jam keberangkatan jam 0730 karena untuk jadwal keberangkatan bus PM TOH nya nanti siang jam 1 ya tarif travel high S dari Malang ke Solo yaitu Rp210.000 ini merupakan opsi transportasi tercepat dari Malang untuk menuju ke Solo karena armada ini full tol Trans Jawa jam 0730 kita berangkat menuju ke Solo dan ini ada sedikit gendala ya dimana hari ini pertempatan dengan acara 1 abad NO di Sidoarjo yang mana membuat tolnya macet banget tapi untungnya yang macet parah itu arah sebaliknya dari kita jadi kita kena macet tapi ya ndak nunggu terlalu lama singkat cerita jam 12.00 kita sampai juga di pul Rosalia Indah Balur karena nantinya kita perjalanan yang cukup panjang jadi kita mampir ke minimarket dulu untuk beli perbekalan ya habis itu kita lanjut naik grab untuk menuju ke loket bus PM Toh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman saya ucapkan dari Solo teman-teman ini sebenarnya bukan Solo sih ya Karanganyar Balur dan kali ini saya sudah berada tepatnya ini di agen PM Toh ya setelah perjalanan sebelumnya saya naik high S Rosalia Indah dari Malang ya ya tadi ada sedikit drama sedikit macet tapi Alhamdulillah masih keburu ya sekarang udah jam 1 siang dan sesuai jadwal bis ini akan diberangkatkan jam 1 siang jam 1 siang kata agennya ya dan hari ini kita akan trip pakai bis ini teman-teman lihat nah PM Toh itu bisa dikatakan rute bus terjauh yang ada di Indonesia ya yaitu Solo Aceh dan kali ini kita akan nge trip bareng ini kurang lebih 5 hari ke depan teman-teman entah 5 entah 6 masih kurang paham ya soalnya tergantung situasi dan kondisi di jalan juga yang penting kita gaskan aja dulu ya dan untuk tiketnya kemarin udah saya pesan lewat WhatsApp teman-teman untuk harga tiketnya 850 ribu untuk kali ini saya berdua saya sama Mas Hamang yang megang kamera ini nah kemarin tiketnya udah beli 2 orang kursi nomor 1 dan 2 saya DP 1 juta rupiah sisanya habis ini kita lunasin sambil ambil tiketnya oke sekarang kita ambil tiket dulu habis itu kita lihat-lihat seperti apa armada rute terjauh di Indonesia ini PM Toh Solo Aceh teman-teman kita menuju ke loketnya dulu ya sepertinya sih ini loketnya ini PM Toh Wah mantep jiwa kan oke teman-teman jadi ini dia wujud tiket yang udah saya tukerin barusan dan udah saya lunasi ya ini nama Wildan Solo ke Banda Aceh tempat kursi nomor 2 nah ini udah lunas barusan saya lunasi untuk harga tiketnya ini 850 ribu non-service makan ya teman-teman seperti biasa kalau bis-bis Sumatera kan tiket Aceh non-service makan seperti itu ini nah untuk armadanya itu ini ada Mas Reza nanti ngetripnya bareng Mas Hamang ini nah lagi sepilih kak wani ya lur lur nih nih seperti ini situasi dan kondisi di loket PM toh teman-teman nah nanti misal teman-teman pengen pesan tiket bisa hubungi nomor di sini deh saya cantumin di sini ya untuk nomor pemesanannya ini ini bakalan paket-paketnya nanti ya Nah itu armadanya yuk habis ini kita lihat armadanya seperti apa ya selamat menikmati oke teman-teman jadi ini dia armada yang akan kita naiki menuju ke Banda Aceh lihat PM toh wah non-topi teman-teman teman-teman kemarin saya udah pantau-pantau sama agennya request dari yang non-topi gini dan Alhamdulillah ini sesuai ya dapat yang non-topi ini pakai body evolution dari Rahayu Sentosa ya lihat seperti ini penampakan dari depan nah untuk lokasi loket PM toh sendiri itu disini teman-teman ini tuh lampu merah nah kalau ke kiri ini arah ke SPBU nya Rosalia Indah jadi ancar-ancarnya mungkin kalau teman-teman mau naik ke sini itu ini deh rampu merah ini nah disini jalan utama ke ini jalannya Sugeng Rayu Mira Eka gitu lewat sini semua seperti ini nah ini armadanya dari luar oh cakep ya Alhamdulillah dapat yang non-topi dengan julukan Putra Juli untuk jalur yang dilewati entah nanti lewat lintas tengah lintas timur saya masih belum paham soalnya ini merupakan pengalaman pertama saya naik PM toh jadi manut aja deh entar lewat mana seperti ini untuk penampakan dari depan teman-teman ganteng sih ya Oke kita coba lihat penampakan dari belakang ini seperti apa yuk nah benar dan kalau bis-bis Sumatera ini mesti pakai lampu tembak gini teman-teman ini tuh tujuannya buat menambah cahaya kalau udah malam hari ya kalau lewat hutan Sumatera gitu ini ini pakai Mercy mungkin 1521 sepertinya ya saya belum melihat kedalam misalnya antara 1521 sama 1526 ini yuk kita geser ke belakang kita lihat seperti ini penampakan dari samping ya lihat nah kan ini ada semacam tangga gini ini tuh fungsinya buat naikin paket ke atas bisnya sana teman-teman nih nanti semoga banyak paket ya biar perjalanannya semakin lancar hahaha oke ini kita geser ke belakang dari belakang seperti ini untuk penampakan armadanya cakep sih ya ini kita akan kurang lebih lima hari bersama PM toh yang satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kita coba lihat armadanya seperti apa ya Interialnya oke ini sih Bang ya bang siapa ini bang bang firman yang ini Bang Ade siap izin Bang ya amin nah nanti kita akan duduk di sini teman-teman ini kursi nomor 12 nah seperti ini kursinya pakai bluetooth dari Aldila teman-teman nih bawahnya ini pakai karpet gini dan ini interiornya bersih banget teman-teman nih full carpet lihat nah kan cakep sih ini bersih banget teman-teman dan di tengah-tengah jalan ini ada besi gini penopang ini tuh fungsinya untuk menopang paket yang di atas ya jadi kan biasanya kalau jarak jauh gini diatasnya dikasih paket itu biar atapnya kuat nah ini yuk kita geser ke belakang dulu nah share ke belakang set nah di belakang ini ada toilet teman-teman terus ini ada tempat krunya ya untuk istirahat krunya krunya ada empat jadi dua driver sama dua kenek seperti itu Oke gima sama lumayan panas karena belum dinyalain tapi armadanya bersih ya bersih asli bersih banget armadanya bersih banget kerawat nah Coba kita duduk di sini nah cara antar seatnya segini teman-teman ini sih lumayan longgar ya menurut saya lihat nah overall nyaman sih naik bis ini lihat dan ini kordennya ini khas banget ya teman-teman kordennya khas banget ini di atas ada lubang AC lampu colokan ada nggak sih colokan colokan enggak ada di sini enggak ada berarti colokannya adanya di depan aja bisa numpang ke krunya seperti itu teman-teman mantep sini full karpet bersih banget juga kita coba duduk di seat kita deh untuk di seat kita seperti ini teman-teman cara antar seatnya longgar banget ini mantep ya selamat menikmati oh itu udah besok nggak apa-apa di sini nanti tidur mau kemana juga nggak apa-apa ya tapi kursinya tetap tetap tetapi kebetulan ada apa tadi agak problem sedikit apanya alasannya kan gitu jadi terang ini terbuka kita punya tau mai sama teman-temannya dulu mau ke orang-orang nah boleh tak apa mau di sini boleh ada kamar ada di sini ada TV ada teman-teman boleh lihat kalau besok jam berapa sudah mengerti ini disini boleh disana itu punya kita Oke teman-teman sekarang jam 14.22 atau jam setengah setengah tiga ya Saya ada kabar nih buat teman-teman semua Pasti nih kabar yang teman-teman tunggu semua ini pasti Kalau denger kabar ini pasti teman-teman semua bersuka ria ini ya langsung ya Jadi saya barusan dapat info kalau untuk armada PM TOH ini keberangkatannya ditunda satu hari teman-teman Karena dengan alasan minim penumpang dan minim paket Jadi otomatis modal buat nyeberang ke Sumatera itu kurang ya teman-teman Kata gurunya tadi daripada antar kita nginep-nginep di jalan juga Mending kita tunda sehari dulu keberangkatannya baru diberangkatkan besok Tadi udah dikonfirmasi juga sama agennya Alhamdulillah orang agennya sini itu ramah-ramah semua gurunya juga ramah-ramah semua Jadi mau gak mau ini kita berangkat besok ya teman-teman Saya sih santai aja ya gak ngejar waktu yang gimana-gimana juga Soalnya ini kan tujuannya juga turing Dan next dari trip ini saya juga belum beli tiket lagi ya Jadi ya masih aman aja sih masih meskipun ditunda ya Ini armadanya Jadi mungkin karena ini waktu sehari itu masih lama ya teman-teman Sepertinya nanti saya bakalan main ke Solo dulu Kalau gak gitu nanti nginep di Jogja Kita bermalam di Jogja baru besok pagi balik kesini lagi ya Ya daripada disini seharian Tapi dari pihak PMTOK tadi juga sempat ditawarin Misal mau tidur kesini juga bisa Bisa tidur di bisnya juga bisa Tidur di sebelah sana ada ruangan gitu juga bisa Jadi ya ada fasilitas juga Cuman mungkin ketimbang gabut ya Mending kita main ke Jogja dulu aja Akhirnya ketimbang gabut Saya memutuskan untuk bermalam di Jogjakarta dulu ya Dari loket PMTOK saya naik grab untuk menuju ke Stasiun Palur Dari Stasiun Palur saya lanjut naik RL Dengan harga tiket yang sangat tercangkau Yaitu cukup Rp8.000 saja Setibanya di Jogja saya santai-santai dulu Muter-muter kota Jogja Ketemu teman-teman di Jogja Ya hitung-hitung jalan-jalan juga ya di Jogja Dan untuk penginapan Saya nginap di depan Stasiun Paz ya Nama penginapannya Setia Backpacker 2 Untuk harga permalamnya yaitu Rp225.000 Setelah lumayan puas jalan-jalan di Jogja Keesokan harinya saya kembali lagi menuju ke Palur naik RL lagi Dengan tarif yang sama yang sangat terjangkau cukup Rp8.000 saja Baru dari Stasiun Palur saya lanjut naik grab menuju ke loket bus BM Ini sih benar-benar kejadian di luar perkiraan saya ya Naik bis bisa ditunda sehari Untung saja saya tidak keburu-buru Jadi ya santai-santai saja Oke teman-teman sekarang jam 14.23 Tepatnya hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Kita sudah berada kembali di agen BM Toh Solo Tepatnya di Palur ya Armadanya masih sama Posisi parkirnya juga masih sama Cuma bedanya disana sudah ada paketnya Coba kita lihat ke belakang ya Bedanya dari kemarin itu Kalau kemarin tidak ada paketnya Sekarang sudah ada Yuk kita lihat paketnya Nah itu dia teman-teman Paketnya sudah dipasang di atas Ditaruh di atas Nah bismillah Positif berangkat ya Dan untuk naikin paketnya Ini ada tangganya seperti ini Nah Oke kita tunggu dulu ya Jadwalnya jam 3 katanya Ini sekarang setengah 3 mau berangkat Yuk Assalamualaikum Pak Oh iya pak Oke Langkatnya jam berapa nanti pak Nunggu apa pak Tunggu pesanan Oh pesanan Oh oke Siapa Sekarang jam 15.27 setengah 4 Terpantau mesin belum nyala Dan masih belum ada pergerakan Yuk yakin lagi Yakin ya Optimis Mungkin jam 4 Baru berangkat Kita tunggu aja Mungkin sambil nunggu Ada tambahan paket Atau apa gitu ya Kita tunggu dulu Untuk area interiurnya Masih sama seperti kemarin ya Ada selimutnya Non pantal Nanti saya duduk disini Ini longgar banget ya Wah mantap sih Disini PW ini ntar Nah Infonya Hari ini Perangkat Dan penumpang teman-teman Maklum Bus ini mempunyai rute yang cukup Jauh ya Solo Banda Aceh Kebutuhan solar Biaya penyeberangan Dan kebutuhan lain-lainnya Harus benar-benar Dipertimbangkan Biar diperjalanan Tidak sampai minus ya Dan Alhamdulillah Nampaknya Ini bus kita Sudah mendapatkan Tambahan paket Jadi modal perangkat Menuju ke Sumatera Sudah ada ya Ya meskipun Gak banyak-banyak banget Oh iya Bus PMToh ini Juga terkenal Sebagai bus Raja Paket Loh teman-teman Karena Kalau pas banyak paket Di atas Atap bus ini tuh Benar-benar Banyak banget Di bakasi bawah Juga ada Di kabin belakang Belakang Juga ada Pokoknya mantep Banget deh Bus PMToh ini Juga ada Masukkan badan Simpan Alhamdulillah Ya teman-teman Setelah drama Menunggu satu hari Akhirnya Bus PMToh kita Berangkat juga Menuju ke Banda Aceh Setelah isi Bahan bakar Ini kita Ternyata langsung Masuk tol Teman-teman Dan untuk Rute bus ini Mampir mana aja Saya juga Belum paham Teman-teman Jadi mari kita Simak sama-sama aja Nanti kira-kira Rutenya kemana aja Dan mampir Mana aja Dan untuk Crew yang bertugas Ada 4 orang Untuk yang pegang Kendali saat ini Atau sebagai Driver 1 Adalah Wak Li Dan kode Drivernya Ada Wak Dan Nanti untuk Pasangan yang selanjutnya Ada Bang Adi Sama Bang Filman Jadi gantian Satu pasang Oke teman-teman Ini sekarang Saya sudah berada Tepatnya di dalam Bis PM Dan kali ini Kita posisi Sudah masuk Tol teman-teman Dan untuk penumpang Yang naik dari Solo Itu cuma 2 orang Teman-teman Saya sama Teman saya aja Jadi sepertinya Ini nanti Bakalan mampir-mampir Juga ya Tetap tenang Tetap santai Perjalanan Masih panjang ya Masih kurang 5 hari lagi Nah Lihat ini Yang naik Cuma saya Sama teman saya Ini mas Amang Untuk gurunya Agak 4 ya Teman-teman Jadi pasangan Nanti Satu connect Satu driver Ada yang shift malam Terus yang Satu connect Satu drivernya lagi Shift Pagi sampai sore Seperti itu Biasanya ya Lihat seperti ini Nah Ini masih Kosong Momplong Semoga aja Nanti Banyak penumpang juga ya Banyak penumpang tambahan Tentap fusil Tentap Whatever Biasa Tentap 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 Se Tuesday Semarang Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Karena hari sudah mulai gelap Dan saya juga sudah lumayan ngantuk Jadi ini saya memutuskan untuk tidur dulu ya Dan bangun-bangun sudah berhenti di rest area aja nih Oke teman-teman saya barusan bangun tidur Sekarang jam 20.59 Kita nyampe di rest area Rosin Ini tempatnya Ini banyak armada Rosalia Indah yang baru masuk ya Ini Rosalia Indah Pemalang Barusan bangun tidur saya Itu banyak Rosalia Indah juga Kita cari makan dulu Udah main lapar nih 20.59 baru melek Oke teman-teman Ini pesanan kita sudah datang ya Yang masa mempesen ayam Ini saya pesen lele Lihat lele ini kok gini ya Kayak telanjang bulat Yuk kita makan dulu deh Di rest area Rosin Subang Eh kok Subang Pemalang Kebiasaan yang ngomong Subang Itu armada kita Sekarang jam 21.28 Atau jam setengah sepuluhan Saya barusan kelar makan Untuk makanannya tadi lumayan standar ya Dan untuk harganya 25.000 Itu armada yang kita naiki Dan penumpangnya masih 2 ya Saya tadi tidur teman-teman Karena ngantuk tidur Bangun-bangun Udah di rest area teman-teman ya Dan kaget Saya sempat kaget Saya pikir ini Nah tadi itu bakal nyeser teman-teman Nyeser di Salatiga Di Semarang Muleri gitu ya Nyeser lewat bawah Ternyata ini tadi Full tol teman-teman Mungkin belum ada tambahan penumpang lagi Di bawah jadi full tol ya Gak tau juga Ini dari sini Kita bakalan langsung Menuju Merak Atau muter-muter dulu Tapi sepertinya bakalan muter-muter dulu sih Soalnya jumlah penumpangnya Masih kurang mencukupi ya Oke sekarang Kita tunggu dulu Sampai penumpangnya siap Dan armadanya siap Melanjutkan perjalanan lagi Yuk Oke teman-teman Cukup sampai disini dulu ya Video trip bersama PM Toh Solo Panda Aceh Part 1 Selamat berjumpa Di video part-part selanjutnya ya Terima kasih